Oke guys, kembali lagi bersama Rizu Kutang, setelah weekend, saya Lemena Osnagia Hari ini masih melanjutkan video video Memories Mode Galaxy of God Sebelum lanjut ke campaign, seperti biasa saya akan sedikit update ke kalian Pada selesai beberapa hari ini ya Saya balik lagi ke tempatan sama Mbah Simon Sampai 160 kali yang mendapatkan equip yang bakal support untuk yang beratributak Sudah dapet di dia, terus saya lanjut lagi ke Tiana Mendapatkan spellcaster cewek-cewek ya Termasuk semua equipnya juga yang buat spellcaster Dan berhasil sih saya dapat 85 kali duel, kali 100 kali ya Ini 160 kali duel Akhirnya saya pindah langsung ke Mbahat Di Mbahatnya saya sampai 276 kali duel Spotnya 278 kali ya, karena saya kalah 2 kali sama dia Sudah dapet equip, eh gak equip sih, monster Lebih banyaknya monster aja nih ya Termasuk si Chaos ya, yang bakal Saya akan jadi andalkan di matahari ini gitu Terus itu saya iseng nyoba di mana, kayaknya gak bagus Saya cek juga di Tiana Online, Sento itu lebih bagus kalau kita mau bikin deck-deck dragon Jadi saya fokus sama dia bertiga doang sih farmingnya Karena emang dari awal saya ikutin saran kalian untuk bikin deck spellcaster gitu ya Dan itu lumayan oke Karena paling tinggi disini sih Chaos ya, saya udah dapet dia 3 gitu Termasuk yang drop condition juga saya dapet disini ya Karena file yang saya mainin ini Udah gak ada drop condition Kalau gak salah sih, ini sih Magician of Chaos ada kondisinya gitu Saya lupa beberapa kali win, soalnya kalau dicek di Tiana itu special edition Kalau special edition itu harusnya dia bisa didapatkan kalau kita ada ritual jangan-jangan ya Dan saya farming sebentar doang, ya udah seratusan doang Langsung dapet si Magician of Chaos Tanpa harus ritual dulu gitu Dan hasil ya, kayak gini deck saya semua yang hampir spellcaster ya Nih, Master of Chaos, Darkseek, Magician of Chaos, Dark Magician Dark Paladin ini juga keren, dia bakal naikin 600 buat Monster-monster dengan ID kayak gitu ya 86, 88, 90, 93, 101 Dan 1000 poin ketika disamun dia Buat dia sendiri tuh 1000 poinnya Kerennya 600 buat monster-monster dengan ID yang disebutkan disini sih Ini juga bisa di fusion nanti sama Dark Magician Ini juga saya bisa fusion juga nanti sama Dark Magician Ini bisa di fusion sama Dark Magician juga Ini juga sama Dark Magician juga Buat dia jadi si Chaosnya, ini buat jadi Chaosnya, ini buat jadi Chaos Kemudian ini cuma satu ya, dalam design growthnya saya dapet Langsung saya stop aja deh, kayaknya yang 2400an udah cukup sih Mewakili dia gitu, masih ada growth ya Nah ini saya udah dapetnya, ini dapet dari TH600 Ini Mystic Plasma dapet dari Mbak Simon, saya masukin satu dulu deh, saya masukin dua Darkhold Soalnya disini saya mau lawan si Hesun gitu Saya ngeri-ngeri sedap sih, soalnya destroy saya cuma Darkhold doang ini Kemudian saya tambahkan juga sama monster monster yang tipenya reptile Dan saya masukin si Vendom ini Nah ini si Vendom ini, karena ini naik, kalau dia efek awalnya dia tuh naikin 500 ya buat monster musuh yang ada di graveyard gitu Nanti kalau dari fusion sama reptile yang kayak gini-gini, ini kayak Lamia ya gini Jadi dia bakal jadi yang keren banget gitu Saya lupa lagi namanya, sorry ya, soalnya saya baru mulai fusionnya tuh baru-baru banget gitu Dia bakal bisa naikin 1000 Untuk setiap monster yang beratribut Dark di tangan ya, saya banyakkan Dark sih harusnya Jadi makanya kayaknya support banget nih buat dia, jadi saya masukin aja Yaudah lah, kita coba lanjutin lagi ya campaign-nya Oke, kita lanjut lawan Jono yang pertama ya Nah ya tuh, bekas lawan Mahat nih Bicara caster, api, fin, kayak gitu ya Maksudnya beratribut Dark, saya juga dapat ini Pas saya nyombo-coba main ranking tech gitu ya sama si Mahat dapat ini Oke, kita lanjut Nah, mantap nih Ini Dark semua harusnya sih Ini Dark Ini Dark, oke ya, kita bisa nyomong dia Ini dia Hmm, saya pilih mas mungkin disini Jadi 5000 ya tuh, yang 1000 untuk setiap monsternya Dark Di tangan, maksimal 5 ya Mantap nih Itu bakalan jadi Immortal Oke, dia gak berani nyerang Walau udah 3600 Saya mau lihat dulu ya Ini Immortal Punix Gear Field Ini naikin, eh decrease malah Buat monster bertipe Beast ya 1000 lagi Keren juga sih Hmm, kayaknya saya cuma bisa bikin yang Magician Dark Magician sama Dark Magician Girl Saya suka lupa Namanya, sorry ya, sorry Dark Magician Hmm, Mercury mungkin disini Naik Oh enggak, dia bukan sepeda caster Oke, langsung aja kita sikat Dan itu Venom-venom itu dapet dari si Teana ya Kok kalian diserang ini Saya bisa bikin Chaos Kita bikin aja Hmm, saya pilih Moon mungkin Oke Iya, Ibutan naik ya Ibutan 1000 untuk Bentar, oke Kita lanjut lagi ya Lawan Marek ini kalau gak salah Oke Dapet Beast Warrior Lanjut ya Erst Uns辛zone Bo Om Begin Det In Sẽ Sẽ Gallo Wow Aku sini ya Jangan naik ya Nah Wuuuuh Saya masih bisa bikin 5 ribuan Saya beli Mars Oke pake ini Oke mari tidak berkutik ya Ini keren ya Ini Naikin dia doang sih Ya udahlah gak apa-apa Naikin ini ya sorry Udah Terus di igg ya Di awal-awalnya Dari sebelah kasar Gak tau sih kelanjutannya gimana Oke kita siap-siap melawan Master Heisen ya Masa ini harus ini ya Harus menang ya Oh iya by the way Saya ini mainin yang versi 1.0.5 gitu Thank you very much buat Franco Yang udah ngebebasin mode ini Dari 0 drop condition ya Aduh Mantap dia Kalau kalian pengen nyoba yang 1.0.5 Saya cek di link komentar ya Langsung aja Nih 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 Mungkin bun dulu deh Oke Pas tengah Ini Tambahinnya Mercury Mantap Dia pake Oh Luna Light Leo Dance Itu bisa nyerang 2x atau 3x ya Saya lupa Pokoknya Luna Light ada yang bisa nyerang lebih dari sekali gitu Kalau gak lebih penyerangan Saya menang Oh Entah kenapa Heisen kok begitu mudah ya disini Saya pilih Mars Mantap sekali Kita lihat Kalau saya menang Apa yang terjadi Apakah langsung bisa ke turnamen Atau duel lagi Oke Oke Emang harus menang ya Dan bagi saya itu Heisen Paling mudah yang pernah saya kalahkan dah Oke Kita mulai di turnamennya Boss Pegasus ya Lawan Bons Anak buahnya dari Bandit Kid Dan nge-drome jelek semua Lanjut deh Merkuri dulu Anak buahnya dari Masih menang harusnya sih Saya moon juga disini Saya serang ya And Skullgios Kita lihat dia punya efek ya 250 buat attribute earth ya Keren juga itu Nanti dulu deh Saya taruh dulu di bawah And Sama kayaknya Disini dia bakal nyepam Skullgios ya Oke Sudah lah Sudah lah Masih fusion dan Oh nggak nge-equip ya Oh dinaik nih Bisa buat Tiusis Skullflame Naik 500an kayaknya Ya Oh tapi keren nih Naik 500 Untuk setiap monster yang beratribut fire ya Di tangan Fusion lagi kah Fusion aja deh Oke 6100 ya Mantap Masih aman Kita lanjut lagi Lawan panik Baru-baru tapi Nggak bagus Lanjut Coba saya mau bertahan dulu deh Pengen liat deck dia kayak gimana Buh Buh 4600 dong Dispian Kayaknya kita Kudugan di deck ini Masih menang sih Nih Nih Oke Sampai Ini di tak legisun Kayan dah khosai koreng sahaja Nah Nah Derde Mercuri juga deh Hmm mantep Oke Mercuri lagi jadi semoga dia ga ngorin despean lagi ya kan ini sebuah emperor ini dulu dah dan oke menang ada lagi ini oke lupa bisa apa engga ya harusnya sih bisa nah bisa nah di Quanted Magician dia bisa nyerang dua kali sih harusnya ini kita sekusi aja serang keren juga nih lawan Panic lanjut lanjut ke ngelawan Mai wuuh chaos oke kayaknya bisa jadi ini sudah bisa lagi deh seingat saya lanjut deh ini 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 oke deh kita si Trojan ini bikin level saya berkurang ya 4000 juga lah kayaknya itu kayak si ini deh magic cylinder tapi dia ngancur ini ya, destroy Eta Kua naik ke ya oh, 5.000 5.600, oh no itu cyber slash harpy lady ya no 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 400 buat atribut win ini tangan saya akan korbankan si Maggi Maggi Maggison buat nyedot si harpy lady itu kayaknya masih belum selamat nih, kalah tinggal 3.400, oh udah dia nge-trap lagi dong untung-untungan nih ini, ini ini kalau bukan trap saya menang oke pilihan yang benar sip, kita lanjut lagi lawan, apa tuh dong mau lawan dia kalau salah yang dia nyamar jadi yukia soya drain sohaya pilihan klik nampak di merah ya 385 atau sih saya lanjut dulu aja deh ini jadi dog magglison dah kalau nggak salah dog magglison mending kita sama ini aja deh kita coba take mode oh dia punya deck-nya oh bukan Yugi tapi kaiba iya 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 dia pakai deck-nya kaiba eh paksu dia pakai Mars ya nih nih eh sorry um ini sama ini sama ini saya tetap pilih Mercury eh sorry and apaan tuh Oh no bentar ini nih oke Oh iya kios sama kios bisa ya Oh iya saya lupa sorry sorry Ini bakalan jadi bersektornya gini nih Oke untung dia lancur juga saya lupa kalau squatted magisan tuh bisa sama si ini dua-duanya Saya lupa nih si Venom ini bisa guys sama Venom Oke kita turin ini dulu dah yang pasti-pasti dulu Saya agak-agak lupa gitu misalnya Sip kita lanjut lagi deh Oke guys kita lawan Mako Tsunami ya tadi setelah ngobrol-ngobrol sama Shady Bin Oke lanjut deh Nih 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 Hmm Saya disini 4600 pun ragu untuk mau attack atau defense position gitu Oh bener aja dong ini Water Dragon Cluster Oh Ini nyeram dua kali gak ya Oh Eku seribu ya Oh no Ini 3.800 dibakaian Eku jadi 4.900 Coba bisa gak ya bisa Coba bisa gak ya bisa Coba bisa gak ya bisa Oh itu pisanya ternyata Dari matributi gratus ya Dark hole Oh no Diancurkan bagai regeki Oke kita coba lagi deh Hmm 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 Bermail Eh Beperu masukin Wild ya Hagen ribu semua rata-rata disini Hmm 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 Terima kasih. 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 Dark lagi ya. Saya pasang dulu dark hole disini. Ini kayaknya trap, trap, trap. Saya enggak akan kuatkan ini dulu. Oke saya buang-buang dulu deh. Dark Fury, saya mau lihat itu trap atau bukan. Crap. Infinite Dismissile. Ngurangin seribu tapi ngancurin monster saya. Seribunya ke dia ya. Jadi dia ada costnya gitu. Oh no. Oh Zork ya. Yang beribu-ibu tujuh lah itu Zork punya feedback. Kita lihat dulu. Oh ini kalah-kalah juga. Seribu. Buat monster dark. Ayos. Seribu. Abisrud lah. N Oke, emang harus punya review strap nih Sama siapa ya, Farming? Nanti saya cek deh Itu Loki Coba lagi ya Oke Saya pilih Moon Dan Oke, ga nyerang Kita lihat dulu sebentar Baru mau monster ya, Scrap Harfin Ini bisa kan? Eh, oke Kemudian ini, sama ini Mas mungkin disini Menang ya Dan sorry, saya akan stop sampai Bakura dulu Saya perlu farming Kayaknya Triple Strap Atau Regeki Equal juga kayaknya Datang monster-moster yang bisa support monster di Pedar Saya ucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya Dadah DemAM Imi Baik Terima kasih Yael